Intro Ya, pemirsa narasumber saya kali ini adalah seorang peneliti muda Indonesia Jadi dia berhasil memanfaatkan alimpah pertanian melalui teknologi nanosellulosa Dia menciptakan berbagai produk bermanfaat Salah satu inovasi yang paling menarik itu adalah dia membuat layar smartphone Ini 100% dari bahan alam Nah, seperti apa perjuangannya, seperti apa kisahnya Kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama Amanda Sertofani Halo, selamat siang Mas, mbak, mohon maaf nih saya interlap sedikit Ini pasti mbak Amanda Oh ya, benar sekali Saya dengan Rolando Oke, Amanda Bisa ngobrol-ngobrol dulu Tapi lagi sibuk nih? Enggak sih, lagi cuman cekin-cekin aja Saya mau ngajak ngobrol dulu, banyak boleh nih mas Silahkan Siap, terima kasih Oke, lanjut Pemirsa sekarang saya sudah bersama dengan mbak Amanda Sertofani Kepikiran untuk bikin LCD atau layar elektronik gitu di smartphone, itu gimana idenya sampai kepikiran ke situ? Idenya sebenarnya Mungkin karena kesel dulu handphonenya sempat cepat rusak gitu Iya, teman-teman saya tuh banyak sekali ya, layar-layar produk elektronika yang mereka yang retak Tapi ketika saya tanya, kok nggak diganti sih kan nggak enak banget ya liatnya ya Nah itu mereka bilang, mahal ini sama aja kayak beli handphone baru gitu kan Jadi mungkin itu salah satu trigger untuk ide untuk aplikasi ke arah layar elektronika Tapi sebenarnya sih pada waktu di awalnya sih inspirasinya memang dari studi yang saya lakukan pada waktu saya S3 di Australia Jadi saya meneliti material yang sama mas, namanya nanosellosa Nah nanosellosa ini sebenarnya aplikasinya luar biasa banyak Nah salah satunya, ternyata ketika saya baca, bisa diaplikasikan sebagai subtrat dari layar elektronika Jadi dari situlah, sepertinya Indonesia butuh nih ide inovasi untuk bidang elektronika tersebut Apalagi Indonesia kan termasuk menggunakan smartphone yang cukup besar ya Iya, iya Jadi beberapa dibandingkan negara-negara yang lain Yang tadi menggunakan bahan Limbah-limbah dari pertanian atau macam-macam sih, dari kehutanan dan sebagainya Intinya sih nanosellosa bisa diisolasi, diambil, diekstrak dari segera limbah biomasa Baik itu dari perkebunan sawit, misalkan ini ya, tandan kosong kelapa sawit Kemudian bisa juga dari tongkol jagung, kita juga inisiasi Dari batang sawitnya juga udah mulai kita evaluasi Jadi berbagai sumber banyak sekali yang bisa kita ambil selolosanya Kemudian kita ubah secara kimia untuk menjadi material berskala nano atau kita sebut nanosellosa Tentunya banyak ditemukan di Indonesia ya, Mbak-Mak Iya, betul Nah itu, Mbak Amanda Kalau kepikiran untuk menggunakan limbah dari pertanian ini, itu apa trigger-nya? Kepikiran ya, bahan bakunya luar biasa banyak ya Karena selolosa adalah sebenarnya sumber biopolimer yang terbesar di alam Jadi bisa diambil dari berbagai macam sumber, baik itu tumbuhan maupun hewan sebenarnya Bahkan ada juga bakteri selolosa Nah, tapi kenapa limbah pertanian? Pertama, ketika saya mulai bikin proposal itu, lihat kan sumber apa sih yang mudah didapat, banyak Dan sebenarnya juga di pusat penelitian kimia ini, kita itu ada namanya pusat unggulan IPTEC Nah itu, kita di pusat penelitian kimia ini mendapatkan PUI, pusat unggulan IPTEC itu bioetanol Nah, bioetanolnya itu generasi 2 yang dari biomasa Biomasa dari limbah tandan kosong, lapas sawit Makanya kenapa tidak saya berusaha sedikit mensinergikan dengan apa yang dikembangkan di pusat penelitian kimia ini Dengan penelitian yang akan saya lakukan ke depannya Mbak Amanda, nah ini kan Anda memutuskan untuk jadi seorang peneliti Tapi kalau background edukasinya memang sudah pas ini, Mbak? Iya, sudah pas sekarang Sudah pas, ya apa Mbak? S1 saya teknik kimia, kemudian S3 saya teknik material Terutama di bidang nanoteknologi Nah itu, tapi sudah pas lah ya untuk menjadi peneliti Tapi memang dari dulu memang sudah baru cita-cita jadi peneliti atau gimana? Sebenarnya tidak Sebenarnya tidak ya, karena memang kalau jadi peneliti itu gimana ya? Waktu itu banyak, maksudnya untuk meneliti satu proyek saja Itu 1-2 tahun itu kayaknya tidak cukup, lebih panjang ya kan? Iya, memang penelitian itu adalah progres, keberlanjutan, panjang gitu ya Dan banyak-banyak juga invensi-invensi yang kita pakai hari ini itu sebenarnya adalah Hasil penelitian berapa puluh tahun sebelumnya Nah, itu dia Jadi memang prosesnya panjang, perlu istiqomah ya sebenarnya Tapi cukup menikmati ya? Terus ya Harus dinikmati dan harus enjoy Tadi katanya, jadi peneliti itu sebetulnya enggak kepikiran dari kecil untuk menjadi peneliti Bisa dibilang kecelakaan dong jadi peneliti Bukan kecelakaan ya, mungkin Tuhan menempatkan saya di tempat dimana Waduh, berfilosofi banget ini Ya memang pada waktu itu saya mendaftar ke beberapa kementerian gitu ya Termasuk LIPI salah satunya Dan LIPI memang institusi yang paling awal ini buka Untuk pada waktu CPNS Kemudian saya apply dan diterima Jadi ya udah, akhirnya masuk ke LIPI Wah, luar biasa Ini bukannya kita masih mau ngobrol banyak lagi bersama dengan Amanda Saipto Fani disini Untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration Usai jadah kami kembali Ya bukannya kembali lagi di People and Inspiration Dan masih bersama dengan Mbak Amanda disini Mbak Amanda, jadi Semenjak bergabung dengan LIPI Atau dari, ya, semenjak bergabung dengan LIPI Nah ini udah berapa proyek nih yang dikerjain sejauh ini? Lumayan banyak ya Sebenarnya itu ada tiga proyek Tapi saya juga kadang-kadang membantu juga penelitian beberapa teman Yang mungkin menggunakan material yang sama Seperti yang saya sedang kerjakan Jadi intinya sebenarnya tiga aplikasi Yang pertama untuk substrat layar elektronika ya Itu yang agak cukup membumingi Yang kedua, untuk juga bisa untuk aplikasi remediasi air Untuk pengolahan limbah-limbah pencemar di air Ada juga untuk ke arah biomedikal Yang kita sedang kerjasamakan dengan DPT juga Jadi kalau yang saya tangkap adalah Mbak Amanda ini memang fokus di pengembangan teknologi nanoselulosa Ya kan? Ya betul Nah, jadi nanoselulosa ini Bahan dasarnya ya itu Tadi itu ya Ada sawit Lalu Tongkol jagung Serbuk-serbuk Apa? Ya segala kutanan Ya Karena dia adalah salah satu material yang dapat diperbaharui Tersedia melimpah di alam Dan ternyata juga karakteristik unik dari nanoselulosa ini Yang bisa diaplikasikan ke berbagai macam produk di kehidupan kita sehari-hari itu Yang membuatnya menjadi suatu ladang penelitian yang cukup mengasihkan untuk diteliti Begitu kira-kira Jadi kayak apa ya? Begitu dapat Kayak misalnya apa ya? Nagi gitu untuk cari tahu lebih lagi gitu ya? Seperti itu kira-kira? Keingintauan kita sih mungkin ya Kira-kira bisa nggak sih diaplikasikan ke arah B, C, D dan seterusnya Seperti itu semuas Baik Nah Jadi tadi Apa namanya Ada banyak sekali aplikasinya kan? Ada yang membuat layar elektronik itu Lalu Apa tadi? Yang lainnya? Untuk penanggulangan pencemaran di air Penanggulangan pencemaran di air Dia bisa mengabsopsi logam berat Kemudian bisa juga Mendegradasi pencemar-pencemar Untuk pewarna tekstil Itu sih yang Kerjasama yang sedang saya kaji juga dengan pihak di luar Nah itu dia tuh Jadi kan ada banyak nih tadi yang kata Mbak tuh Proposal yang udah dimasukin Nah sejauh ini yang di approve udah berapa Mbak? Yang di approve Lumayan sih ya Agak beruntung tahun kemarin Cuma tahun ini juga sedang Berusaha untuk tetap mencari pendanaan lagi Karena tiap tahun kita memang harus Mencari pendanaan untuk penelitian Tentang apa aja tadi? Proyek tentang apa aja? Ya itu dia Mas Untuk substrat layar elektronika Nah itu sudah di approve kan ya? Udah oke lah ya? Sampai tahun kemarin sudah di approve Sedangkan mencari kelanjutannya ya Karena sebenernya kan Setelah kita dapat substratnya Yang layar Bukan layar ya Substrat transparan Kemudian kita perlu Yang istilahnya tuh Mengaplikasikan material yang konduktif Yang transparan juga Sehingga nanti Bisa jadi ready to use ke layar elektronika Jadi memang ada beberapa tahapannya Nah itu Sedang kita coba ajukan lagi Pendanaannya Nah Kemudian untuk kebelanjutan juga Untuk pencemaran air Penanggulangannya juga Sedang kita ajukan ke Kalau itu saya berusaha Mendapatkan pendanaan dari luar sih Oke Karena kadang-kadang Kalau kita-kita udah apply Satu proyek di Indonesia Gak boleh double-double kan Harus mencari pendanaan yang lain Tapi kalau untuk sejauh ini Kalau anda sendiri melihat Bagaimana support dari negara Seperti apa mbak Terkait dengan pengembangan teknologi ini? Supportnya cukup besar ya Cuman memang Tergantung bidangnya juga Oh tergantung bidangnya Oke baik Ya tiap peneliti juga mempunyai Tantangannya sendiri-sendiri kan Nah apalagi sekarang ini Di era penelitian sekarang ini Kita harus Pendanaannya lebih difokuskan Pada namanya Prioritas riset nasional Jadi untuk produk-produk tertentu Yang diprioritaskan oleh pemerintah Di kimia sendiri Lebih ke arah Bahan-bahan alam gitu Bahan-bahan alam untuk medisinal Untuk berbagai macam hal-hal Kayak gitu Tapi sejauh ini? Ya Untuk di lain-lainnya Itu bidang-bidang lainnya Mungkin harus lebih Semangat lagi untuk mencari pendanaan Semangat lagi Iya Jadi sejauh ini memang Sangat suportif lah ya Negara terhadap pengembangan Cukup Cukup suportif Penelitian nanoselulosa ini Nanoselulosa Ya lumayan ya Oke lumayan Baik pemerintah kita Masih mau ngobrol lagi bersama dengan Mbak Amanda Sertefani Tapi kayaknya gak disini kali ya Kita cari Iya Mungkin yang sudah Jadi udah ada Mbak Yang layan elektronik itu Untuk substratnya Udah ada Skala lab Mas Ian ya Mas di skala kecil ya Mas Ian Siap Karena sebenernya Tempat dimana kita lagi ngobrol ini tuh Tahapan awal aja sih Oke Kalau gitu kita langsung ke tahapan akhirnya aja kali ya Boleh boleh Tetap lah bersama kami di People and Inspiration Kami segera Ya kembali lagi di People and Inspiration Dan Mbak Amanda Ini sekarang kita lagi dimana nih? Mau masak atau mau apa nih? Oh enggak ya? Kira-kira hampir sama sih dengan memasuk Oh kira-kira hampir sama Nah kita dimana? Ya kita di Laboratorium Polymer Di pusat penelitian kimia lipi Masih di area yang sama Tapi disini kita lebih fokus ke proses lebih lanjut Jadi untuk pengolahan limbah-limbah pertanian tadi Kita proses lebih lanjut secara kimia Di lab ini Untuk jadi nanoselosa dan produk-produk lainnya Ini tahap akhirnya? Iya bisa dibilang seperti itu Ini saya lihat ini ada Ini apa saja ini Mbak bisa dikenalin mungkin? Oh ini sebagai contoh aja ya Ini nanoselosa tadi yang saya bilang Jadi sebenernya ini tadi udah kita proses sebelumnya Kemudian kita jadikan pada konsentrasi tertentu Untuk nanti kita bikin lapisan tipis transparan Yang nanti bisa dipakai sebagai substrat layar elektronika yang kita pakai itu Yang mana itu bukan? Ini adalah contohnya Mas Jadi untuk sekarang ini masih skala Laboratorium Jadi kita biasanya pakai ultrafiltrasi Cuma kita juga mencoba untuk bikin skala besarnya Ini prototipe alatnya Dan nanti kita bisa buat skala yang lebih besar Jadi nanti harapannya bisa untuk diaplikasikan sebagai ukuran yang sesuai dengan layar-layar yang ada di Layar elektronik ya? Oh ini Jadi ini hampir sama dengan substrat Ini pengganti substrat gelas ya Jadi kalau selama ini kan substrat yang di layar elektronika menggunakan substrat gelas Jadi mudah pecah ketika jatuh kan Ini 100% dari limbah pertanian yang sudah kita olah Jadi hampir sama tentunya seperti Dan ini dari segini yang dibutuhkan hanya 0,5% sebetulnya ya Pak? Ya tadi saya bilang 0,5% saja Agar memang transparan Iya betul sekali Baik Sekitar itu sih Jadi ada Dekat-dekat situ lah ya Baik Nah tapi kalau untuk sebelah sana itu ada apa itu Pak? Ini tadi kita proses untuk jadi nanoselelosa dan ini namanya nanopaper ya Nanopaper Nanopaper itu sebenarnya hampir sama dengan paper atau kertas lainnya Cuma karena dia menggunakan material berskala nano Maka dia dibilang nanopaper Atau kertas nano Oke Dari material berskala nano Tapi sumbernya sama juga dari selosa atau dari nanoselelosa Nah sebelum jadilah lapisan tipis ini Kemudian sebelumnya lagi dari nanoselelosa Ada proses tadi kan Tadi kan kita di belakang ada fasilitas yang cukup besar ya Tapi kita pakenya yang skala 500 gram aja di fasilitas belakang Itu jadi ini kan dari raw nya tadi ya Oh ini raw nya Kemudian kita proses di belakang tadi sana Ini jadi Ini bisa nih saya pekel-pekelnya ya mbak ya? Boleh boleh aja ini Oke Sample aja Oke Nah ini udah diproses di belakang tadi ya Iya Dengan pre-treatment ya Pra-perlakuan awal ya Kemudian kita putihkan jadi kapas putih seperti ini Dan kita olah lebih lanjut dengan proses kimia Jadi nanoselelosa Ini konsentrate nanoselelosa nya sebelum di encarkan Jadi 100% dari bahan alam gitu ya? Iya semuanya dari bahan alam kita nggak ada aditif apapun sampai saat ini Jadi total 100% dari Tapi kalau untuk sejauh ini mbak Perkembangan penelitian ini seperti apa mbak? Jadi sebenarnya ya perlu saya jelaskan juga disini Layar elektronika itu Pertama kita harus bikin substrat transparan nya Itu tadi ya nanopaper ya Nah itu yang pada umumnya Di komersial yang ada itu kan dari substrat gelas Yang mudah pecah saat terjatuh dan sebagainya Dan juga dari sumber-sumber yang tidak dapat diperbaharui Nah setelah dapat substrat transparan nya Yang kita oleh dari nanopaper itu Kita juga perlu melakukan namanya Seperti istilahnya deposisi atau pelapisan dengan material konduktif Karena dia tidak hanya nantinya perlu transparan Tapi juga harus mengantarkan arus dan elektron-elektron Untuk bisa ditransformasi menjadi sebuah gambar kan Kalau di layar-layar elektronik gitu Jadi tahapnya Kedepannya kita akan sedang mengembangkan Lapisan konduktif yang transparan juga Yang nantinya bisa dipakai untuk produk-produk layar elektronik Kalau untuk harapannya kedepan terkait dengan pengembangan teknologi ini apa nih Pak? Ya harapannya tentunya bisa berhasil sesuai dengan hipotesa yang ada Sesuai dengan rencananya ya Karena emang sebagai peneliti kita tidak bisa memastikan ya Apakah berhasil atau gagal Dan saya juga yakin banyak yang tidak terekspos itu adalah kegagalan pada peneliti Karena sebelum berhasil tentunya ada ratusan kali kita pasti akan gagal Tapi harus optimis sih Nah itu tadi ya Mbaknya dari hasil yang sudah jadi ya Hasil penelitian tentunya ada banyak sekali proses panjang disana Jatuh bangunnya seperti apa Kegagalannya yang mungkin gak cuma sekali ya kan Nah ini mungkin bisa diceritain pengalaman yang gak bisa dilupain saat menjadi peneliti Nah itu apa aja Mbak? Saya pernah di band gak boleh ngelab selama kurang waktu 4 bulan waktu saya di Australia Oh di band? Iya Oke 4 bulan Kenapa tuh? Jadi sempat terhenti gitu Ya memang Ibatnya itu ya safety itu first disana yang diutamakan gitu Jadi saya ada alergic ke pulau dengan ada beberapa chemical yang saya alergic Sehingga di investigasi sampai datang ke spesialis kulit dan sebagainya Dan akhirnya saya itu harus menggunakan suatu safety tools yang kayak astronot Oh oke Jadi beda dengan teman-teman yang lainnya Kalau teman-teman lainnya itu aman-aman aja pakai bankingnya itu Kalau saya itu alergi sekali Jadi semenjak itu akhirnya ketika Awalnya teman-teman juga heran juga pakai alat yang udah kayak astronot ini Tapi jadi full face untuk melindungi kulit Karena yang agak safety memang wajah saya Jadi semuanya cuma pakai salon tangan sama masker Jadi lengkap jadi berat gitu Oh jadi teman-teman jadi ya lama-lama pertama diketawain sih Cuma lama-lama mereka menyadari Tapi memang yang saya petik dari hal itu sih ya memang Keamanan di laboratorium yang pertama harus diutamakan Yang kedua memang gak boleh pantang menyerah Nah Meskipun gak boleh ngelaps nama beberapa bulan Kemudian banyak sekali hambatan-hambatan Harus tetap semangat sih Nah itu dia Yang bikin anak gak kapok jadi peneliti itu apa sebetulnya sih Iya karena ya Itu sih dinamikanya Dinamikanya ya Jatuh bangun jatuh bangun ya mungkin Sudah kayak kehidupan ya Banyak dinamikanya ya Luar biasa Nah Mbak Amanda ini terakhir nih Apa pesan-pesannya bagi Ini kan banyak sekali anak-anak muda yang lagi nonton sekarang Pemirsa Berita 1 TV Nah mungkin Anda bisa kasih pesan-pesan bagi anak-anak muda yang lagi nonton sekarang Terutama bagi mereka yang ingin menjadi peneliti Ya kan di bagian IPTEC seperti apa Pesan-pesan Silahkan Mbak Oh gitu ya Terima kasih ya Kasih kesempatan Sebenernya sama-sama saya juga sudah belajar jadi peneliti yang baik Cuma saya juga harapannya ini di kedepannya Walaupun seperti tadi kita bahas ya peneliti itu bukan suatu cita-cita saya pada waktu saya kecil Tapi saya harap dengan banyaknya ekspos dunia penelitian di televisi maja dan sebagainya Semakin membuka ketertarikan para generasi muda ini untuk mencintai penelitian Karena dengan menjadi peneliti itu kita bisa ikut menyumbangkan pikiran kita Mampuan kita Kontribusi Kontribusi kita untuk nantinya itu suatu hari nanti Apa yang kita teliti setelah proses yang panjang itu Harapannya juga semoga suatu hari nanti bisa diaplikasikan di masyarakat Dan tentunya tidak hanya kita yang menikmati tapi juga masyarakat banyak Tentunya itu juga menghasilkan suatu kebahagiaan tersendiri Ketika kita berprofesi sebagai peneliti Keren Ditunggu hasil penelitiannya Ditunggu manfaat-manfaat berikutnya Terima kasih ya Mas Sandu Sukses terus maju terus buat Indonesia yang lebih keren Amin Amin Terima kasih Terima kasih